Ya kita beralih ke liputan selanjutnya ini sate Jaya Agung, Mimirsa, itu dikenal dengan nama sebutan sate sabang. Mungkin anda kenal, nah ini menjadi salah satu menu buka puasa favorit di DKI Jakarta. Jadi sejak tahun 1975 sate sabang ini dapat menjual lebih dari 5.000 tusuk sate perharinya. Udah, ini gak kebayang saya ngusukin sampai 5.000 tusuk sate tiap hari nih, luar biasa mas-masnya nih ya. Sate memang selalu deh jadi menu favorit untuk buka puasa, apalagi sate disini di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Namanya sate Jaya Agung, sudah berdiri sejak tahun 1975 dan selalu saja ramai oleh pembeli. Kita akan lihat suasana terbarunya, laporan langsungnya seperti apa dari lokasi ini. Karena kita akan melihat menu berbuka puasa disana. Kita akan langsung menuju ke rekan kami, Zinedine Duhan yang sedang berada di Jalan Sabang, Jakarta untuk melaporkan desana Duhan. Seperti apa kemudian pantauan Anda menjelang buka puasa di sate sabang? Ya Alfat dan juga pemirsa, saat ini pantauan saya di sate Jaya Agung atau dikenal dengan nama sate sabang ini sudah mulai ramai. Ini dikunjungi oleh para pembeli, tepatnya saya tadi datang sekitar setengah jam yang lalu. Alfat yang mana tadi juga sudah mulai bolak-balik nih bagi para warga DKI Jakarta ini yang memilih untuk membeli sate lalu dibawa pulang. Nah namun yang sekarang ini sudah mulai banyak juga yang akan makan di tempat. Dan sekarang Anda dapat melihat di layar kaca Anda bahwa ini merupakan tempat pembakaran sate. Yang mana ini sudah ada sate ayam dan juga sate kambing yang sedang dibakar. Dengan terlihat sekali semakin banyak asapnya maka semakin nikmat. Nah sebelum dibakar, ini satenya tadi sempat dicelup ke sebuah kuah. Nah ini saya penasaran nih, ini kuah apa? Saya akan langsung bertanya nih kepada yang membakar. Sudah mas, dengan mas siapa? Dengan mas Asep. Mas Asep boleh tahu dong tadi sebelum dibakar, satenya sempat dicelup-celup dulu ke semacam kuah. Ini kuah apa ya? Iya kuah soto itu. Itu tujuannya buat apa mas? Supaya bumbunya masuk ke dalam. Oh oke. Nah ini sekali bakar, ini dalam sehari bisa ngebakar berapa mas? Oh ini hitungannya kilo mas. Oh kilo, berapa kilo tuh sekali bakar? Buat kambingnya 40, ayamnya sampai 25. Nah itu satu kilo itu bisa buat berapa tusuk tuh kira-kira? Itu bisa nyampe 50 lebih mbak. 50 lebih tusuk. Oke artinya ini dalam satu hari pemirsa dapat membakar atau laku. Ini terjual kepada para pelanggannya ini bisa sekitar 5 ribu hingga 7 ribu tusuk sate. Namun selain sate juga tentunya pasti ada menu yang lainnya. Nah pemirsa saya akan mengajak Anda juga untuk berjalan. Ini melihat ke dalam ini untuk ada menu lain ini selain dari sate memang. Nah sebelum saya ke dalam ini sudah disiapkan juga beberapa jenis bumbu. Memang ada bumbu kacang, ada juga yang disiapkan dengan bumbu kecap yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera Anda. Nah untuk lebih lengkapnya saya akan langsung mengajak Anda ini untuk berbincang bersama pemilik dari sate Jaya Agung. Di sini ada Pak Jono Pak. Ya, sorry. Pak dapat dijelaskan Pak, di sini yang menjadi menu favorit itu sate apa aja? Atau mungkin ada menu lain selain sate yang menjadi bumbu favorit di sini? Di sini yang favorit sate kambing, gulai kambing, dan soto ayam lamongan biasanya. Nah ini kan tadi sudah ada atau sudah buka ini sejak tahun 1970-an. Tentunya punya banyak sejarah. Dapat diceritakan secara singkat mungkin sejarahnya seperti apa dan mungkin ada tokoh-tokoh di Indonesia yang sudah pernah di sini dan makan sate maupun gulai di sini. Untuk perawalnya itu dari tahun 65, kita kaki lima, kemudian masuk ke sini tahun 70 gitu. Dan kebanyakan para pejabat maupun ini banyak yang sering makan di sini. Gubernur Sumatera, terus kemudian Pak Irwan Bakri itu sering, terus kemudian Bukoni itu pengamat militer itu kadangnya sering makan di sini juga. Kalau gitu kita akan langsung mencoba nih Pak, menu-menu yang ada di sini mulai dari sate, gulai hingga soto. Kira-kira enaknya saya duduk di mana nih Pak? Kayaknya sudah agak penuh. Silahkan duduk di depan gitu. Nah apakah meja ini ada sejarahnya juga? Ada sejarahnya juga dulu Almarhum Gus Dur pernah makan di sini sebelum jadi presiden? Almarhum Gus Dur sebelum jadi presiden akan makan di tempat yang nanti akan saya duduki untuk makan sate Jaya Agung atau sate Sabang. Kita akan langsung mencobanya, pemirsa. Berapa? 10 orang. Astagfirullah, tadi saya sudah mau nyoba aja pemirsa padahal ini masih puasa ya? Masih setengah jam lagi menuju azar maghrib. Saya akan langsung memperlihatkan kepada Anda mengenai menu-menunya di sini. Jadi ini ada sate kambing yang memang tadi disebutkan menjadi salah satu menu favorit yang berada di sini. Nah berhubung dengan sate kambing ini biasanya kalau sate kambing yang menjadi favorit ini sate kambingnya tidak berbau. Jadi sudah tidak lagi tercium aroma kambingnya. Nah saya akan mencium juga langsung aromanya yang memang ternyata benar pemirsa ini sudah tidak ada lagi aroma kambing yang menyengat. Jadi ini sudah sangat nyaman tentunya untuk kita yang memakan karena tidak perlu khawatir lagi dengan bau kambing yang ada. Lalu ada juga sate ayam ini menjadi salah satu opsi juga untuk Anda pemirsa yang tidak menyukai kambing. Jadi Anda bisa memakan sate ayam tentunya juga ini dengan marinasi khusus yang sudah disiapkan oleh sate Jaya Agung. Sehingga nantinya sate ini akan terasa sangat-sangat nikmat. Nah selain dari sate, pemirsa di sini juga sudah terdapat tiga jenis makanan yang berkuah. Kita mulai dari yang paling dekat saya dulu seperti ya pemirsa. Nah di sini ini ada gulai kambing. Ini seperti gulai pada umumnya di sini memang masih bersantan. Namun ini yang paling saya suka pemirsa karena tadi setelah saya tanya sebelum saya memesan. Ini tidak terlalu bersantan, tidak terlalu kental. Jadi bagi Anda yang berkuasa sudah menahan lapar seharian itu tidak perlu khawatir untuk nantinya setelah makan gulai ini ada asam lambung seperti itu. Dan juga kalau kita lihat di sini gulai kambing dagingnya juga cukup melimpah. Ini dengan harga di bawah Rp40.000. Ini menurut saya sangat worth it untuk Anda coba untuk berbuka puasa. Selain itu juga ada soto madura yang dijual di sini masih dengan tekstur bersantan. Memang memang sedikit berbeda dari segi aroma. Ini aromanya lebih ke gurih pemirsa kalau saya kium di sini. Dan juga memang terdapat banyak sekali bubuk koya di atas. Nah ini sesuai dengan request saya dan Anda juga tentunya dapat request sendiri. Selain itu salah satu menu lagi yang juara di sini adalah sop kaki kambing. Nah ini salah satu menu yang juara dan sebenarnya sebagian orang kadang agak takut untuk memakan sop kaki kambing. Dengan menu yang sebanyak ini mungkin saya hanya makan sebagian kecil dan sebagian besarnya nanti akan dibantu oleh juru kamera Dudi Adriansyah. Untuk sementara itu Alfat, Vita dan juga pemirsa saya udah ngiler banget nih untuk lihat makanan-makanan ini. Kira-kira Anda sudah tertarik belum untuk mencoba sate sabang ini? Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Nggak cuma juru kamera yang bisa bantu kita juga bisa bantu ya Alfat ya? Harus bisa nih, harus dikirim ke sini. Banyak banget loh itu buat berdua juga kebanyakan. Iya, gue masih bisa lah. Di WA bisa nanti ya. Terima kasih Doan atas laporannya langsung. Selamat berbuka puasa di sana ya.